selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu Pada video kali ini, channel nasib dan hoki akan membahas mengenai tanda orang yang memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi oleh ribuan hodam Panjenengan pasti sudah paham bahwa seseorang yang memiliki garis keturunan leluhur yang sakti, maka di dalam darahnya ada kemungkinan juga mengalir ilmu dan kesaktian yang sama Namun pada kenyataannya banyak yang tidak paham bahwa mereka telah terpilih bahkan menjadi muara dari keilmuan dan kesaktian leluhur Beberapa ada juga yang justru abai dan menolak kenyataan tersebut di dalam hatinya Mereka yang demikian, termasuk pada orang yang memiliki bakat spiritual namun masih terpendam Mereka tidak tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan Oleh sebab itu, jika panjenengan merasa menjadi bagian dari mereka, maka simak penjelasan video ini sampai akhir Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam urutan yang pertama adalah memiliki tanda lahir khusus pada tubuhnya Tanda lahir yang dimiliki ini tentunya bukan hanya sekedar tahi lalat atau toh biasa saja Melainkan merupakan tanda lahir yang sama, yang dulu pernah dimiliki oleh sang leluhur yang memiliki kesaktian dan ilmu kebatinan tingkat tinggi Suatu keilmuan, khususnya yang bersifat spiritual, sejatinya tidak akan ikut musnah ketika orang yang mempelajarinya itu meninggal Ilmu yang memang berbentuk energi ini, akan mencari anak turunnya yang memiliki tanda lahir istimewa tersebut Jika panjenengan tahu mengenai hodam leluhur, maka prinsipnya juga sama saja Tanda lahir khusus ini, ibaratnya seperti titik lokasi GPS yang akan membimbing ilmu tersebut untuk masuk ke dalam tubuh orang yang terpilih Namun sayangnya, tidak semua tanda lahir tersebut bisa terlihat secara kasat mata Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam urutan kedua Adalah pada waktu kecil pernah mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas Pengalaman ini tentunya akan panjenengan peroleh dari orang tua Biasanya beliau akan menceritakan bahwa ketika kecil panjenengan pernah mengalami demam yang sangat tinggi selama beberapa hari Namun tidak ada penjelasan medis yang berarti Pada beberapa kasus demam tadi, ada yang sampai membuat anak tersebut seperti orang step Dimana kedua bola matanya hanya terlihat putihnya saja Ada pula yang mengigau melihat suatu makhluk yang menakutkan di sekitarnya Proses ini secara spiritual adalah proses masuknya ilmu leluhur secara gaib Proses ini mengakibatkan benturan dan gesekan energi yang secara fisik akan bisa menimbulkan demam dan panas Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam urutan yang ketiga Adalah semenjak kecil memiliki aura yang manis atau disukai oleh para makhluk gaib Tanda orang punya ilmu batin terpendam warisan leluhur, juga akan nampak pada kehidupan masa kecilnya Biasanya anak tersebut terkesan aneh dan tidak memiliki banyak teman Mereka akan lebih banyak terlihat bermain sendiri, mungkin juga malah berbicara sendiri Hal ini sering disebut dalam istilah modern dengan istilah teman imajinasi Padahal sebenarnya tidak selalu demikian Anak tersebut sedang bermain dengan para teman gaibnya Mereka tertarik oleh aura manis yang dipancarkan dirinya Selain memiliki aura yang manis Anak tersebut juga memiliki wadah spiritual yang sangat besar bahkan ada yang tidak berbatas Kedua hal ini, membuat banyak entitas gaib ingin menjadi hodam pendampingnya Kejadian-kejadian ganjil di masa kecil ini akan meredah setelah yang bersangkutan mulai masuk pada masa akil balik Dan akan menguat kembali setelah selepas 17 tahun Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam yang keempat Adalah sering mengalami kejadian-kejadian di luar akal waras Jika panjenengan memiliki ilmu batin terpendam dan sekaligus didampingi oleh ribuan hodam Namun panjenengan memilih untuk menyangkalnya Maka ada banyak cara yang dipakai hodam tersebut untuk mencari perhatian panjenengan Hodam juga adalah makhluk yang kadang butuh untuk eksistensi Jika panjenengan sering kehilangan barang Dan kemudian barang-barang tersebut ketemu di tempat yang janggal Bisa jadi ada hodam sedang mencari perhatian panjenengan Mungkin juga panjenengan terlalu sering mengalami kerusakan pada benda-benda elektronik Contohnya lampu yang masih baru namun tiba-tiba saja mati Atau HP yang baru saja dicas namun kembali lowbed Aktivitas hodam yang tinggi akan mengambil daya dari alat-alat elektronik di sekitar panjenengan Sehingga akan mengakibatkannya rusak atau error Pada beberapa orang Mereka bahkan sampai tidak sadar atau tidak ingat telah melakukan kegiatan tertentu Seperti tiba-tiba saja sudah berada di suatu tempat Padahal beberapa waktu sebelumnya masih di rumah Hal itu karena kesadarannya terkadang diambil alih oleh hodam yang ada pada dirinya Itulah mengapa sebaiknya panjenengan harus belajar mengendalikan kekuatan tersebut Namun, kejadian tidak masuk akal yang paling sering adalah melalui mimpi Jika panjenengan memiliki banyak hodam dan ilmu batin terpendam Maka panjenengan seringkali akan mimpi sesuatu yang kemudian menjadi nyata Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam Yang kelima adalah biasanya mengalami kesulitan dalam pertemanan dan jodoh Hal tersebut biasanya disebabkan oleh dua faktor Yang pertama adalah karena sensitivitas yang dimiliki oleh orang itu sendiri Orang yang memiliki ilmu batin terpendam dan didampingi banyak hodam Memiliki perasaan yang sangat sensitif Meski tidak semua dari orang ini bisa melihat gaib Namun, hampir dipastikan mereka semua bisa melihat isi hati manusia Mereka hanya akan memilih teman yang benar-benar tulus dan tidak menyembunyikan niatan apapun Itulah sebabnya meskipun temannya sedikit Namun mereka adalah kumpulan teman sejati yang selalu bisa diandalkan Faktor yang kedua adalah faktor dari energi hodam itu sendiri Percaya atau tidak, ada jenis hodam tertentu yang memiliki alasan tersendiri Ketika memutuskan untuk mendampingi seseorang Jika alasannya karena cinta dengan manusia yang diikutinya Maka tidak heran jika hodam tersebut akan menutup aura jodohnya Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam yang keenam Adalah pikiran dan ucapan panjenengan sangat sering akan menjadi kenyataan Selain karena vibrasi panjenengan lebih cepat ditangkap oleh alam semesta Para hodam yang berada di sekeliling panjenengan pun juga memiliki andil dalam membuat pikiran dan kata-kata panjenengan menjadi kenyataan Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi panjenengan sendiri ataupun orang lain Oleh sebab itu ketika panjenengan sedang murka Cobalah untuk membasu muka dengan air dingin Atau bisa juga dengan meminum seteguk air putih Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam yang ketujuh Adalah sering merasa panas ketika berada di tempat tertentu Hal tersebut biasanya akan muncul ketika yang bersangkutan sedang berada di tempat yang memiliki banyak energi negatif Rasa panas yang timbul bukanlah seperti demam ketika sakit Namun benar-benar panas seperti berada di sekeliling api Hal ini terjadi karena adanya benturan energi metafisika Jika panjenengan termasuk orang yang memiliki tanda-tanda demikian Maka sebisa mungkin panjenengan harus belajar untuk menerima kelebihan tersebut Jika panjenengan mengolahnya dengan baik Niscaya panjenengan akan bisa membantu banyak orang Jalan yang terbaik adalah memang dengan mencari guru spiritual yang mau dengan tulus membantu Jika memang sudah berjodoh Biasanya merekalah yang akan menemukan panjenengan terlebih dulu Entah melalui mimpi, ataupun cara semesta yang lain Namun ada juga suatu cara lain agar panjenengan semakin paham dan bisa menerima segala kelebihan ini Caranya adalah dengan sering berpuasa dan bermeditasi Lebih baik lagi jika bermeditasi di tempat-tempat yang masih ada hubungan dengan garis leluhur panjenengan Demikianlah tadi video mengenai 7 tanda orang yang memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan hodam Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dimudahkan usaha dan pekerjaannya Serta dijauhkan dari mara bahaya Amin Terima kasih telah menonton!